setiap hari kamu kesini bawa berita, berita, berita baru, kita nyuk setiap kamu bawa berita kesini, saya tuh milong paramek, pusing kepala saya tuh lah milong paramek kamu? iyalah kamu gak usah banyak mode kamu stop, stop pak kok gini ya pak? apa kok gak coba gitu pak? saya lakain kok gini pak udah, udah, udah dari kemarin kok, kakak, kakak, tipe, bantuan, bantuin, bantuin maaf kok bener kok tapi kak, saya gak suka MRT-nya loh pak tau gak kamu? rumah saya seharusnya udah gedung nih, dari kira kamu ini pusing ah, alhamdulillah perantuan dari yayasan binas sejahtera sudah turun tinggal saya nih, ambil katanya warga ini alhamdulillah, alhamdulillah assalamualaikum pak sehat? sehat deh aduh jadi, gini pak jadi, gini pak saya datang sini yang pertama, silatu rohmi ya, dua ada, perlu sedikit sama bapak waham dulu, ini, jadi gini pak alhamdulillah yayasan binas sejahtera telah meluncurkan bantuan pada desa kita pak nah, itu saya lihat bapak layaklah dapat bantuan itu pak nah, jadi bapak ada ini gak? apa, te? foto kopi KTP itu foto kopi KTP itu foto kopi KTP? apa sih ini keluar deh ya? insya Allah pak mudah-mudahan iyalah keluar pak bantuannya pak lagi nyantai aja nih pak nah, mutai saya mudah-mudahan keluar pak ya ya, harusnya, te? kalau minta data-data itu harus keluar misalkan pak ini kan ngecewakan saya kan cuma pelantaran aja masalah penghasilasi nanti dari biaya yang saat ya, udah pak kalau gitu ini tugas saya masih banyak saya langsung sampe aja pak ya iya ya, te? Assalamualaikum ala selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak RT iya, mana kabarnya Pak RT? Alhamdulillah baik pak buahnya bagus ya pak? iya, ini kan kecil-kecilan siapa tahu nanti bisa ada yang beli kan nantip juga pak iya, namanya juga orang kamu harus kreatif pak kalau gak kreatif gimana ini ada peluang dikit ini pak pak disini mau dirumah pak disini aja disini aja pak oh iya iya gimana pak gimana ini alhamdulillah desa kita dapat bantuan dari yayasan binas sejahtera pak oh bantuan iya sedangkan saya suruh diminta warga yang kurang mampu data-data yang warga yang kurang mampu nah gitu ya mudah-mudahan pak berdekat inilah kita bisa mencairkan dana bantuan itu pak oh iya kira-kira pak usin ada ini foto kopi KTB pak? tapi sementara kan istri saya lagi di pasar tentu di genji saya baru pulang dari sawak tadi ini nanti nanti saya anterin aja ke tempat pak buyung ya oh iya kalau biasa cepatnya pak ya iya insya Allah saya cepat nanti diantarin ya ini lagi mau apa nantinya langsung di store pak iya iya terima kasih bener pak ya iya iya sama-sama pak udah itu rumah hidupnya siapa pak ya oh itu kebetulan warga baru pak oh warga baru jadi ini gini aja pak nanti tolong pak tolong diusahain pak kasihan pak oh iya iya jadi seperti pak RT harus ini pak harus tanggap biar bentuk warga baru siapa tau nanti bisa dihancurkan bapak tolong usahain pak ya nanti bapak masuk minta ini apa nanya siapa tau kan tahun depan kan dapat oh iya insya Allah pak udah gitu pak ya oh iya 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 insya Allah warga baru assalamualaikum assalamualaikum pak gimana pak 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 itu o waduh sepulang lagi repot oh berarti ini pak RT ya iya Pak RT-nya gitu loh matanya itu kok bapak berisi di warga Siti kok juga laporan sama pihak tempat nomong gitu loh harusnya kalau warga baru harusnya lapor dulu pak oh harus lapor ya sebenarnya sama KTP kakak sudah ada, tapi kan berhubung Bapak nggak laporan saya nggak tahu terus maksud kedatangan Bapak ke sini ada apa ya? nah gini Pak, Alhamdulillah dari PH Yaya Hasan Bina Sejahtera telah meluncurkan bantuan pada desa kita Pak sama untuk orang-orang yang tidak mampu dan seperti Bapak inilah contohnya apa maksudnya Bapak bilang saya itu tidak mampu? ini mohon maaf nih Pak lihat dari kenyataan realitanya memang umah Bapak ini sangat tidak layak Pak makanya itu saya usulkan tapi kan saya kuat Pak, ya ini sebelumnya mohon maaf Pak kalau perkataan saya menyinggung Bapak udah jadi gini aja Pak langsung Pak ya, Bapak ada ini foto kopi KTP Pak, untuk data ini Pak oh kalau KTP kakak nggak lepas dari kantong kalau saya Pak boleh Pak, saya ini Pak minta gitu? iya Pak, nanti datanya gimana kalau nggak ada data Bapak dari KTP itu tapi harus cair ya Teh? kalau cair, insya Allah Pak mudah-mudahan Pak, tapi ya saya bisa nggak menyedihkan Pak kalau KTP, saya sudah mau payahkan yang penting Pak saya sudah mau payahkan yang penting Pak iya ini paculnya kuang sudah Pak, kalau gitu saya lakukan permisi aja ini masih banyak warga yang belum saya datangin Pak iya tapi ingat, cair itu insya Allah Pak mudah-mudahan Pak ya iya Pak, kasihi Pak Assalamualaikum salam salam cangkul kuangku cangkul lapan cangkul lapan iya Pak tadi ya di sini ke tempatmu di atur Pak tadi mintain KTP mintain data-data katanya ada bantuan benar nggak sih? tau lah ya coba aja lah mending udah di korpor kan mending sempat tambah mending rokok tau nggak? apa? sok kanteng walaupun saya orang baru sudah bisa baca gimana nggak sok kanteng kan istrinya di Taiwan biar keliatan mudah lagi lah dia entah ya Pak iya seringnya kan ditahin lumayan lah lumayan lah lumayan loh harga keroto sekarang 80 wih terakhir Pak, si yuk malah ya oh yuk oke nah cepetan nggak jadilah kenapa? ntar lagi dapet bantuan ngapain lu sih kusing cari keroto tapi lumayan lah buat beli rokok nggak malah bantuan juga banyak nanti kalau kuda kiat-kiat bekerja nanti malah nggak dibantu-bantu ya juga tapi kan beres kamu kan abis siapa tau abis di belakang nah gampang urusan beres itu beneran nggak jadi perangkat? nggak nyantai aja lah eh kamu nggak mancing aja yuk jangan tahan alang ah iyalah tret cerdas juga kamu ya oh anak sini kalau dulu saya kuliahnya di Malang maka dimakan ya da yuk pancing ya pancing pancing ya 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 hay ya 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 ayo Hab ayo ah mancing kita happy nih iya sik si kalau susah kamu di rumah terus ayo cewek aja musim bunga ayo mancing ayo 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 wih CS dateng tumpen ini ada apa kok ini loh gimana sih kabar yang katanya dapet bantuan itu kamu gak dapet kah loh emang udah keluar ya udahlah udah dapet saya menturah-turah itu gimana rt itu tau lah kalau tempat kamu makan gak beres ini rt ayo silom si asli kamu udah dapet mudah-mudahan dapet bener-mudahan ini ruangnya masih terus bagian sarok di belakang awas nanti kalau minta ktp kakak kalau masih lagi saya ajar harus ditegor harusnya gak cuma saya tegor yaudah temenin saya tempat rt iya langsung tegor aja lah sampernya yaudah yuk gak beres ini rt beli kasih bisa-bisa ini rt 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 jika saya punya data aa rt rt eh cip wbr kayaknya ayo besok saya ke sini lagi mau ngerotor dulu saya buat beli makan udah dibilat-bilat mau dapat bantuan malah JONG BAJIGUR pulang dulu mampus kamu yuk saya aduin sama eko ayo kan darah panas cepet bener kena provokasi biar gue cenderah stres mampus kamu ya Allah nanti istri gue pulang ya Allah mendungilah semua kesahabat kejuan ya Allah kesahabat rumah dengan kelapa amin siapa nih halo assalamualaikum bu oh iya ini loh bapaknya lagi apa dari motornya loh kok dadanya gini bu ya nanti kan bisa pulangnya pilih barang kita bisa pilih motornya gitu loh bu ini dari jalan motornya ya halo kok udah ada gak gini sih bu oh iya iya oh iya iya bu iya iya hati-hati ibu ya udah walaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah ya Allah motor dari jalan waduh ini lebih baik ini lebih langsung syukuran aja ini buat selamatan motornya oh itu pak wahab lagi nyantai itu betul-betul itu membantah bantuan ini lah assalamualaikum waduh pak sudah sudah sampai 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 oh jadi gini pak gimana kira-kira istri pak wahab sekarang ini gak ya ada kesibukan gak enggak alhamdulillah pak wahab ya jadi istri kunirepon yang dari luar negeri itu ya ya katanya ini dia di motor tapi motornya sekarang udah di jalan pak nah jadi gini ini 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 pak wahab ini apa ntar suruh apa ntar akan sedikit lah untuk bantu-bantu masak gitu ya kesyukuran ntar suruh ibaratnya kalau repot ntar tak usahain lah ke depannya biar bantu-bantu ya pak ya nah kebetulan selain motor istri saya mau pulang pak seminggu lagi pak alhamdulillah doain pak ya doain muka-muka sampai sampai rumah pak ya ya itu positif saya doa ini kira-kira sukurannya ini mau motong ayam apa kambing pak kalau ayam saya pamit pulang dulu pak ya jangan lupa nanti pak ya istrinya saya usahakan assalamualaikum assalamualaikum salam ngacor bener beli motor baru beristrinya gimana kalau saya provokatorin ya saya laporin ke Eko saya aduin kalau uang bantuannya Eko kan belum keluar gimana kalau saya aduin uangnya buat beli EP-nya motor baru mampus kamu EP-nya iya iya bener terus saya aduin ini nah itu biar kapok Sin ya punya kamu udah cair belum bantuan yang kemarin dari itu alhamdulillah udah kok bisa gitu ya Sin ya emang punya kamu belum belum oh punya wahap udah cair punya kamu udah cair punya tetangga-tetangga saya tanya udah pada cair punya saya aku belum cair gimana nih Sin oh biasanya gili kok biasanya se produsur di desa itu bantuan itu biasanya kalau enggak sekarang biasanya tahapan ke bulan depan kita itu kan bergilir nanti pemerataannya ada nanti tapi tinggal sabar nah itu kan dari ayasan Sin ya tapi kan semua itu pakai ngapan ini ada apalah gini-gini kok bantuan kamu kan enggak keluar memang enggak keluar punya usin udah keluar ke tengah-tengah udah keluar makanya itu jangan-jangan sama RT-nya baru di montor baru tempat pakai duit kamu itu emang untuk dia kan untuk puluh RT-nya sekarang montornya baru baru saya datang ini masa sih ya benar saya enggak bohong kalau bantuan itu sistemnya itu bisa bergulir Pak Eko Pak Wahab ya jangan susun dulu Pak RT saya lihat ruangnya jujur tapi kita ada satu RT loh Pak ini Pak masa salah satu enggak dapet kemungkinan mungkin di priori kedepannya dapet sabar aja dulu ah enggak bisa kayak gini lah tau apa kamu semua mak dudukan RT lah iya tapi kan Pak Eko juga warga baru jadi mungkin secara ini belum ini data-datanya belum online apa gimana tapi dulu saya tuh pernah jadi RT loh sih itu kan paham saya itu kira-kira gimana sih kok kalau jadi RT tuh jadi RT tuh begini loh hamsi misalnya ya kuat-kuat batuan itu seratus kita dapat catat seratus nih kita bisa bermain disitu misalnya begini saya bermain 50 data nah kasat luar kas saya teman-teman saya orang yang saya sukai itu yang saya kasih nah yang 50 untuk masyarakat memang benar-benar banget gitu hamsi jadi kalau saya enggak seneng sama orang itu enggak saya kasih dulu gitu loh berarti termasuk kamu enggak disukai RT ini ya kamu berarti woy ceplosan eh jangan di seberluaskan ya udah lah jangan dibahas itu tapi berarti kamu termasuk warganya enggak disukai MRT-nya berarti ini itu gila saya mau marah itu kok bisa yuk makan mentah-mentah MRT-nya beneran tapi enggak bener kok asli motor baru asli motor baru kok malah istri saya itu suruh masak-masak di rumahnya mau pesta ya tiga harinya tiga harinya sudah enggak makan beras itu sih ya nanti kalau begitu gini aja ya Pak Wahab jangan memprovokasi Pak Wahab enggak provokasi ini kenyataan dia membeli motor barang Pak jadi gini aja Pak Eko nanti masalah kalau soal beras nanti Bapak bisa ambil teman saya enggak apa-apa sementara waktu Pak bukan kayak gitu Pak masalah bantuan-bantuan bukan masalah bantuan-bantuan jangan lupa kasih kasih ya sama tetangganya beda lagi tapi jangan sampai menimbulkan anak kisahnya juga Pak RT udah capai-capai tugas setelah saya Pak RT itu gini loh Pak dia sudah melaksanakan tugas dari apa yang ya mbak Pak RT itu jujur orangnya kok ya kalau RT baik sih ini udah jelas-jelas kamu dapet belakang saya dapet sama dapet sana dapet ya saya kan udah bilang cuma saya sendiri yang gak dapet ini nah itu kurang-ngap sudah terbuktiin kan sudah terbuktiin kan kamu kurang paham lagi kamu kamu masih kurang paham lagi apa sih Astagfirullahaladzim Pak Eko Pak Wahaf ya sebenarnya begini Pak masalah bantuan itu makanya jadi orang ya jadi warga masalah jangan selalu mengharapkan bantuan kita itu bisa kerja yang lain sambil menunggu siapa kejikian ya tapi ini kenyataannya ada bantuan nih Pak eh jangan-jangan kamu kong kali kong sama RT-nya oh mbak lah ini RT-nya terus kamu ya oh udah tiga tadi masa saya semangat makan rumput kayak gini hak saya mana kamu mau ser makan rumput gara-gara ngobain bantuan sama Pak kong kali ya Allah bukan pak begini aja Pak sementara begini aja sampean terserah sampean lah saya cuma beritahu yang sebaik-baiknya Pak kamu tuh tetangga saya sih iya saya tahu Pak ada main apa kamu sama RT-kong kali kong kayak gitu sih kasih juga dia saya udah paham itu masalahnya saya permisi aja lah Pak oh ini kong-kong kali duit banyak gimana kalau saya berapa-berapa ke sana sampai siapa tahu bisa dapat duit bukan dari Taiwan luatnya banyak salah sempurna rumah berapa tahun dari luar negeri lama berapa tahun banyak perubahan lho Bu di sana mencapai cuman senangkan happy ini lho saya minta banteng aja Pak RT ini kayaknya enggak ada ke sabar ini 24 jam ntar ini kayaknya nastap kayaknya Bu ada ada yang mau dibantu enggak udah coba ya ya Makasih nolanya yang urutnya ada ya halo 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 siang ya betul ini dan bu siapa ya saya dengan bu Dewi Pak langsung saja ya Pak saya mau tanya apakah di desa Bapak ada rumah keripik ya Pak oh sebetulan Bu kalau di desa saya masih ada sih rumah keripik sih Bu gimana ya Bu ada apa ya Oh ada ya ini Pak saya mau memberitahukan bahwa di pusat saya ada bantuan setiap tahunnya Bapak buat warga yang kurang mampu atau yang masih menduduki rumah keripik Pak Oh Alhamdulillah terus langkah-langkahnya ini gimana ibu ya ya Bapak tolong minta-mintakan kepada orang yang masih menduduki rumah keripik itu minta fotokopi kakak dengan fotokopi kateria Oh itu aja bu persatannya bu iya Pak minggu depan saya akan langsung survei kesana Pak Oh ibu langsung mau ke survei desa kami ibu iya Pak nanti siapkan fotokopi kakak dan fotokopi ktp ya Oh iya Bu iya Bu siap-siap Bu terima kasih ibu 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 ya ya Pak sama-sama ya Bu ya ini siapa tadi lebih banyak telepon ini dari perusahaan hai hai hahaha Hai Enthi bahkan aja spies tuh walaupun diberi ada perusahaan selamat menikmati ini gimana pak mau apalah sih jadi tenang dulu bapak jangan salah kita duduk di sini apa di dalam pak yang punya rumah ini saya kamu nyuruh duduk jadi gini pak kedatangan saya pertama yang kedua mau menyampaikan alhamdulillah pak ini dari perusahaan sumber melati pak itu perusahaan besar pak kemarin nyayasan sekarang perusahaan yang masalah kemarin nyayasan itu kan udah saya ajukan sama bapak tapi kan yang mengakses itu orang atas demi Allah pak jangan muter-muter ini saya bener-bener pak sekarang tujuan Pak Ertik disini mau apa udah poin aja tenang dulu nah jadi gini barusan saya di telpon sama yang punya perusahaan langsung pak katanya suruh menyuruh rumah yang bibik pak terus saya ada pikiran oh ya pak rumahnya masih bibik makanya itu saya diminta datang minta data pak untuk kopi KTP sama kakak pak udah saya duga kakak KTP ini motor saya ini bisa jatah bantuan saya Pak Ertik gelapkan buat beli motor ini kan demi Allah pak saya gak ada korupsi bantuan kemarin pak ini hak saya kontaknya mana dari kirimah istri saya pak dari Taiwan pak demi Allah kontaknya mana ini hak saya nih iya iya saya pusing dapat wahab dapat semuanya dapat saya dulu itu IRT saya itu pernah main-main data kayak kamu itu asal bapak tau tiga hari saya makan singkong ini bonggolnya masih mau Pak Ertik makan juga pak jangan lagi itu pak bapak gak ada bukti pak bukti gimana sudah jelas wahab itu tonton gak kamu ini saya dibilangin korupsi Pak Ertik bulan kemarin pak demi Allah pak saya gak masalah basis itu gak tau apa-apa pak saya sumat disuruh ambil data masalah yang gak mampu masalah di asisnya gaknya karena di atas saya sudah mengupayakan warga-warga yang gak mampu saya ambil data tonton atas pak nah begini aja pak eko ya kan saya sering mengatakan pak eko pak jangan terlalu susun dulu pak ya intinya kalau kalau sepaman ini diperpanjang ini susah mending gini aja pak kalau bapak sebenarnya pengen bukti bisa pak nanti kita adakan forum di balai desa oh bisa kan itu bisa pak alas udahlah sin kamu itu gak usah kong kali kong sama RT kamu belak bayar berapa kamu berdebah semuanya nih pak tenang tenang dulu pak tenang bapak ini marah tiga hari saya itu makan singkong doang nih iya pak saya tahu pak ya saya minta maaf pak saya kan sebagai RT pak kewenang saya itu cuma mengambil data warga yang gak mampu pak selebihnya itu yang urusan di atas loh pak sudah lah bersetan kontaknya pak motor saya ini motor dari istri saya pak yang ditaipan pak habis bantuan turun kamu langsung beli motor ya kalau gak gini aja pak kita bikin forum ya forum masyarakat kita kumpul tutup bubar bubar pusing saya ya ulang 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 pak ulang ini stres pak ini sudah ulang kamu juga masih disini gak usah dibunyi-bunyiin motor baru kamu pamet bener ini selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih